90 w100 kenapa eh 100 sih tidak semua motovlog itu keras kepala tidak semua motovlog itu arogan ya Iya jadi apa Andres kasih saran aja ini buat motovlog jika kalian mau ngevlog di jalan usahakan pikiran kalian itu jangan emosi ya usahakan pikiran kalian fresh bahwa motornya enak-enak santai gitu jangan emosi masalah sama keluarga dibikin motor-motoran nanti yang ada salip-salipan jadi baper kan Oke guys Halo Andres lovers ketemu lagi ya berpandreas guys Oke guys di video kali ini Vandres Reading lagi ya guys yaitu ada di kota puorjo guys di daerah eh warsaw tersebut ya guys bahan teraskan baru pertama kali masuk ke puorjo ya biasanya kan paling konosobo guys Jogja gitu masuk ke puorjo itu bingung jalannya muter-muter guys gila tadi aja itu salah jalur ya over bottom teman-teman terhambat aja guys gila uh suasananya keren banget guys Gunung Merapi nya kelihatan guys ya mungkin nanti siang ini bakalan hujan hebat bakalan panas dan enggak hujan mungkin ya kita geber supra bapak geseh hari ini ya guys yang dari kemarin itu supra bapak kita habis siksa terus ini buat geber-geberan jarak jauh terus guys gila ntar dimarahin beneran nama bapak ini anjir 100 berapa guys 80 guys anjir 90 wajib 100 kenapa eh 100 sih gila cuma 92 93 93 doang udah mentok-mentok ini guys nggak nyampe 100 mantep ya supra bapak ini menggunakan gear 14 depan guys belakang 40 makanya nggak nyampe 100 ya dulu waktu tadi pasangin 38 guys 38 itu 105 lo guys ya gear 38 belakang depannya 14 itu 105 itu keren itu buat lari-lari udah asip banget Hai nah oke guys sekarang kita masuk ke pembahasan ya guys nah disini baterai tuh mau bahas ya guys yang sedang viral guys yang sedang viral di per motovloggeran ya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba pengantras buka beranda YouTube itu isinya motovlog nggak terima disalib gitu Nah jadi banyak banget kan di grup-grupi pengantras itu pada keresahkan tentang nggak terima disalib gitu Nah jadi disini pengantras mau sedikit bahas aja ya mungkin itu kan yang beredar itu kan video yang disalib yang disalib bis itu apa ya yang beredar oleh pantras cuma lihatnya baru itu sama yang satunya itu nah menurut pantras itu eh motovlog nggak terima disalib itu kan pasti karena ada alasannya nah guys ya tidak tidak semua motovlog itu keras kepala itu tidak ya terkadang mereka itu eh banyak settingan gitu guys ya kadang-kadang ada yang berantem di jalan ada yang pura-pura bikin masalah di jalan gitu kan ada nah jadi eh untuk yang setting-settingan itu jangan terlalu banyak settingan ya jangan yang terlalu banyak settingan soalnya ya iya mungkin kalian udah channelnya udah gede udah banyak temen gitu kan buat settingan udah enak nah nanti korbannya channel yang kecil-kecil guys ya channel yang baru bangun dia nanti jadi korban guys korbannya Kenapa dia pasti niru konten-konten kalian yang channelnya udah gede ya nyari dedek kemes mendadak terus salip-salipan di jalan gitu nanti yang channel kecil pasti kena imbasnya guys jadi masalah gitu guys jadi yang channel gede eh channel gede udah itu udah enak channel kecil yang susah ini Oke sebenernya sih motovlog itu dia tidak tidak semua motovlog itu keras kepala tidak semua motovlog itu arogan ya Iya jadi bahan terus kasih saran aja ini buat motovlog jika kalian mau ngevlog di jalan usahakan pikiran kalian itu jangan emosi ya usahakan pikiran kalian fresh bahwa motornya enak santai gitu jangan emosi masalah sama keluarga dibikin motor-motoran nanti yang ada salip-salipan jadi baper kan nah jadi motor-motoran itu sesuai keadaan aja lah kalau kita konsisten konten jadi kita bahasannya apa kalau kita bahasan motor ya udah bahas motor perjalanan motor itu kan enggak harus kenceng terkecuali kita lagi bahas toh stop speed gitu ya lagi kencangan-kengan balapan atau apa gitu enggak terima di salip ya okelah itu masuk enggak terima di salip karena lagi balapan orang kalau cuma motor-motoran biasa enggak terima di salip motornya di sawah sana ya kalau mau motor-motoran mau ngonten enggak terima di salip di sawah sana guys anjir hahaha orang bahan motor kalau enggak terima di salip jalanan kan bukan jalannya kita sendiri ini kan bayar pajak kan semua orang bayar pajak ya bebas yang penting kan itu jangan membahayakan gitu jangan membahayakan pengendara lain gitu hai 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 kalau bahan terakhir disalip oke oke aja mau siapa aja yang nyalip silahkan orang motor gue juga enggak kenceng guys tuh disalip mobil juga santai disalip sepeda ontel santai orang motornya nggak kenceng ngapain ngejar-ngejar kita akan bahasannya kan kalau kita bahas motor ya kita sambil jalan bahas motor gitu kalau kita mau kenceng-kencan ya pakai motor yang kenceng lah minimal 1000 cc gitu biar enggak disalip orang motorannya di sawah kan enggak ada yang nyalip nah jadi itu ya motovlog itu itu berbagai macam guys ada yang motovlog beneran ada yang motovlog gadungan kalau yang motovlog beneran dia bahasanya keren guys bahasanya bagus cara pembawaannya itu enak didengarkan gitu tapi kalau yang motovlog gadungan dia Oh pembawaannya kagak jelas motorannya apa intinya kagak jelas gitu kan kayak gue ini kan nggak jelas apa yang dibahas nggak jelas namanya ini nomotovlog gadungan jadi mudah emosi gitu gitu guys hancur di saling enggak terima gitu itu siapa orangnya guys hancur motovlog yang beneran itu bahasnya santai apa yang dibahas itu konsisten tempatnya enak banget guys gila daerah puorja ini namanya guys supra Bapak ini enggak mau kenceng guys paling diangka 90-an doang 95 97 tadi udah mentok-mentoknya nah jadi buat kalian kalau mau konten ya hati-hati jangan terlalu banyak drama ya soalnya sekarang orang itu permotovloggeran itu lagi ada isu-isu yang enggak enak didengar gitu guys dikira oh dikira orang yang enggak tahu itu semua motovlog itu arogan dikira jadi kita-kita yang kontennya setahun sekali itu juga kena imbasnya guys gara-gara satu orang gila bikin konten nggak ada otak lu orang kecil enggak tahu apa-apa ikut kebawa-bawa anjir kayak mungkin pembahasan video ini kita nggak usah panjang-panjang ya kita bahas cuma di itu aja motovlog yang gadungan nggak terima disalib kalau mau motor-motoran silahkan motoran di sawah Cernogas ya biar nggak disalib sama motor sama mobil gitu kalau biar aman lagi kalian bahwa motornya mogel 1000cc motorannya di tengah sawah aman enggak ada yang nyalib nggak ada masalah guys udah mungkin sekian dulu untuk penjelasan video motovlog gadungan mudah-mudahan video ini bisa membuat kalian berpikir lagi kalau mau bikin konten konten gitu ya konten itu yang bermanfaat ajalah yang enggak bermanfaat enggak usah dibikin konten gitu kadang cuma buang-buang pakai data doang kan penontonnya jarang kalau enggak bermanfaat tapi kalau yang bermanfaat itu kan penonton-nontonnya bisa full durasi berguna buat orang yang menonton gitu Oke mungkin sekian dulu videonya dari pantras pantas akhiri dulu videonya salam dari pantras bye-bye hai hai hai